Jawa Bersa, Kabupaten Batanghari menjadi salah satu dari dua kabupaten di Provinsi Jambi yang realisasi vaksinasinya masih rendah atau di bawah 70%. Hal ini diungkapkan langsung oleh Kapolda Jambi saat menggelar vaksinasi di Jembatan Timbang, Kecamatan Muara Tempesi. Capaian vaksinasi di Kabupaten Batanghari masuk dalam dua kabupaten terendah di Provinsi Jambi. Hal ini diungkapkan langsung oleh Kapolda Jambi saat menggelar vaksinasi massal di Jembatan Timbang, Kecamatan Muara Tempesi. Kapolda Jambi, Albertus Rahmat Wibowo menyebut, bersama dengan Kabupaten Kerinci, Batanghari termasuk dalam realisasi vaksin yang masih di bawah 60%. Diungkapkan Kapolda ini menjadi tanggung jawab bersama antara kepolisian, TNI, dan pemerintah, sehingga pihaknya juga akan terus mengejar realisasi vaksinasi untuk mencapai herd immunity yang ditargetkan pemerintah pusat. Pada vaksinasi yang digelar di Jembatan Timbang Muara Tempesi ini, selain masyarakat juga menyasar para sopir truk batubara. Selain vaksin, pemeriksaan kesehatan terhadap sopir batubara juga akan dilakukan, sebab intensitas dan pekerjaan sopir truk batubara sangat tinggi dan tidak mengenal waktu. Kapolda meminta agar para sopir truk batubara melakukan vaksinasi dan juga tes kesehatan yang sudah dibuat oleh pihak kepolisian. Vaksinasi, Batanghari dari 11 kabupaten kota ke Provinsi Jambi, itu vaksinasinya nomor 2 terendah. Yang paling rendah itu Kabupaten Kerinci, diatasnya Batanghari. Dua kabupaten ini belum sampai 60%. Yang sudah diatas 70% itu Kota Jambi, Tanjabbar, dan Kebuk. Nah, kita kejar kabupaten kota yang lain supaya bisa naik akhir tahun insya Allah 70%. Walaupun berat, tapi kita harus coba. Nah, kenapa kita laksanakan vaksinasi di sini? Ini masih ada kaitannya dengan kegiatan angkutan sopir batubara. Jadi biar mereka tahu kalau kita ini tidak cari-cari kesalahan. Kita ini mencoba menertikan supaya jalanan itu aman. Tidak ada lagi kecelakaan, tidak ada lagi mogok, mobil aspatan. Tidak ada lagi kecelakaan, tidak ada lagi kecelakaan, tidak ada lagi kecelakaan.